Intro Oke selamat petang semua Hari ini saya akan bawa Pura penonton untuk melihat Cara atau kepentingan Membajak Padi yang sudah ditanam di sawah Lebih kurang 3 bulan yang lalu Oke jadi Dalam video ini kita dapat lihat Pemandangan Sawah padi Oke Yang berusia lebih kurang dalam 3 bulan Sebab Sawah ini sudah pun saya tanam 3 bulan lalu Oke Jadi Mungkin ada baiknya kita lihat dahulu Bajak yang saya akan gunakan sebentar lagi Oke Inilah antara Bajak-bajak yang Biasa digunakan dalam Membajak Sawah padi Bagi menambah Pembesaran Semburan Tanah Di Di kawasan sawah Oke jadi Mungkin ada baiknya kita lihat dulu Kita lihat dahulu Perbezaan antara Bajak-bajak ini Oke Oke yang ini ialah Bajak Sebatian 17.5 15.5 10 Oke Yang ini Fungsinya ialah Kita gunakan Bajak sebatian ini Apabila Usia padi Mencapai 15 15 hingga 20 hari Selepas tanam Oke Dan selepas itu Kita akan gunakan juga Bajak ini Apabila Padi yang sudah ditanam Mencapai Mencapai Usia Ataupun umur Dalam 50 50 hari Hingga 55 hari Selapas Tanam Oke Walaubagaimanapun Dalam tempoh tersebut Sebenarnya Kita menggunakan Juga Bajak Jenis Yang lain Oke Contohnya Yang ini Oke Ini ialah Bajak Padi Jenama 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 Uriah Oke Yang ini Biasanya Kita akan gunakan Apabila Umur Padi Mencapai Usia Penanaman Antara 30 hingga 35 hari Oke Ada pula Di belakang Belakang karun Oke Nah Ini dia Cara penggunanya Ditabur Sebanyak 4 bag Sehektar Pada umur 35 Sehingga 40 hari Selepas Padi Ditanam Oke Jadi Inilah Gunaan Bajak Uriah Dan Sebenarnya Fungsi Bajak Uriah Ini adalah Untuk Memberi Kesuburan Pada Daun Oke Daun Padi Itu Supaya Kelihatan Menghijau Hijau Yang Yang Tadi Bajak Sebatian Ini Bajak Sebatian Ini Sebenarnya Untuk Memberi Pertumbuhan Pada Akar Padi Oke Akar Padi Oke Dan Selepas Itu Kita Ada Bajak Bajak Sebatian Bajak Sebatian Bernombor 17 3 25 2 M G O Oke Oke Yang Ini Ialah Bajak Yang Kita Akan Tabur Di Sawa Padi Padi Mencapai Umur 50 Oke Ditabur Sebanyak 3 Bek Sehektar Pada Umur 50 Hingga 55 Haris Lepas Tanam Dan Ketika Usia Atau Umur Padi Mencapai Umur 70 Hari Oke 70 Hari Sehingga 75 Hari Lepas Tanam Kita Masih Menggunakan Bajak Sebatian Jenis Ini Oke Jadi Sebentar Lagi Saya Akan Menggunakan Bajak Jenis Ini Bajak Sebatian Ini Untuk Menabur Untuk Ditabur Di Sawa Padi Untuk Pembajakan Kali Ketiga Oke Pembajakan Kali Ketiga Mandangkan Bajak Ini Saya Sudah Buka Dahulu Jadi Inilah Bajak Yang Akan Saya Gunakan Oke Akan Ditabur Ini Warnanya Macam Seperti Tanah Liat Oke Dan Yang Bajak Uria Ini Manakala Bajak Uria Ini Sebenarnya Kalau Dibuka Ini Warnanya Warna Putih Seperti Kelihatan Seperti Salgi Oke Sebelum Itu Saya akan Tuangkan Bajak Sebabtian Bajak Sebabtian Jenis Manakan Sewak Saya Kecil Saja Jadi Saya Mungkin Habiskan Ini Saja Kurang Satu Karung Dan Umur Padi Yang Saya Sudah Tanam Lebih Kurang Dalam 70 Ke Atas Jadi Sesuai Menggunakan Bajak Sepertian Ini Bagi Menggalakan Pertumbuhan Anak Anak Padi Anak Padi Dan Sekaligus Dengan Akarnya Oke Jadi Sekiranya Bajak Yang Sebuah Ini Akan Habis Saya Akan Ulang Semua Proses Ini Sehinggalah Bajak Ini Akan Habis Oke Kita Akan Sama-sama Kesawa Untuk Menabur Bajak Padi Ini Sehingga Selesai Oke Sekarang Ini Kita Menabur Bajak Ini Ke Rawak Padi Oke Kita Tabur Secara Rawak Sahaja Bajak 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 Ini Sangat Penting Sebab Bajak Ini Akan Memberi Tumbuhan Yang Sempurna Pada Padi Yang Kita Tanam Sebab Sia-sia Sahaja Kita Nanti Menanam Padi Sekiranya Kita Tidak Jaga Dan Tidak Memberi Bajak Padi Ini Lalu Ditanam Sahaja Dan Dibiarkan Selepas Tanam Hasilnya Tidak Tidak Seberapa Seperti Yang Diharapkan Jadi Kita Sekurang-kurangnya Membajak Padi Ini Supaya Supaya Kita Dapat Hasil Yang Lebih Baik Dipada Tidak Dibajak Langsung Oke Jadi Kita Kita Digerak Ke sana Oke Bersama Dengan Saya Ini Yalah Anak Saya Dia Begitu Rajin Sekali Membajak Saya Membajak Padi Ya Bila dia Besar Nanti Dia Tau Kepentingan Pajak Padi Ini Oke Jangan Dibaskan Masih Banyak Lagi Yang Dibajak Tabur Pas Saja Tapi Pastikan Kalau Membajak Padi Ini Biarlah Airnya Kecil Kalau Airnya Lalu Besar Nanti Pajak Yang Ditabur Akan Dihanyutkan Oleh Air Semula Jadi Sia Sia Saja Kita Membajak Kalau Air Tidak Dikecilkan Setinggut Air Oke Kita Kembalin Lagi Kepetak Yang Seterusnya Terima Terima Sese Tidak Lagi 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 oke sekarang ini saya telah berganti dengan anak saya dia pula menggantikan tempat saya untuk membajak sawak oke oke begitulah cara mereka membajak itu tapi tidak apa sebab seseorang itu akan belajar melalui pengalaman oke bedih kamu alih lagi tempat lain tempat lain lagi jangan tempat yang sama bawah itu bajak oke seterusnya ini dia petak yang seterusnya oke kalau di tempat sawak saya ini seolah-olah kawasannya seperti di di pulau jawa indonesia sebab keadaan yang tidak rata oke petak sawak yang ditanam dengan padi ini tidak rata sebab berada di kawasan yang tinggi dan tidak rata kelihatan dalam bentuk lembah oke oke jangan kamu main-main nanti kena mata begitu mereka begitu terujak sekali seronok apabila saya membawa mereka membajak sawak padi oke inilah kawasan sawak padi yang sudah saya bajak dibantu oleh anak-anak saya sebentar tadi oke sebenarnya masih ada lagi yang belum kita bajak kita dapat lihat disana oke 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 bercerita tentang membaca padi ini sebenarnya ini proses yang sangat penting sebab kalau kita lihat pada masa dahulu tidak ada kita belum ada bajak jadi sekarang ini kerajaan telah beri bantuan bajak insentif bajak jadi kita perlu gunakan sebaik mungkin bantuan atau insentif kerajaan ini oke padi yang ditanam ini mengambil masa lebih kurang enam enam bulan dari bulan ditanam pada bulan Jun dan sehingga dalam bulan Desember nanti oke Desember iaitu ketika padi berusia lebih kurang mencecah enam bulan oke enam bulan oke jadi dalam tempoh enam bulan itu kita perlu bajak sehingga padi berusia berbulan Oktober September atau Oktober sekarang ini dalam bulan September oke oke saya baru selesai menabur bajak di sopapadi saya tadi diharapkan video ringkas ini dapat memberi manfaat kepada kita semua terutamanya mengenai jenis bajak yang perlu digunakan mengikut usia padi serta kepentingan membajak padi ini dalam kehidupan kita seharian sekian dan terima kasih karena menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati